Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agung Samsuddin selaku pemimbing tugas akhir saya, Bapak Yudan, Bapak Sugeng, Dr. Parintosa, dan Dr. Heni selaku dosen penguji di sidang tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Aswin Idam Ahmad Silanda dari Departemen Teknik Mesin UI 2016. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Simplifikasi Metode Manufaktur Paramedian Forehead Web Simulator untuk operasi rekonstruksi hidung berbasis 3D printing. Berikut adalah outline yang akan saya presentasikan hari ini. Saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, dasar teori yang digunakan, metodologi yang dilakukan, yang terakhir hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perkenankan saya untuk memutarkan video tentang prosedur paramedian forehead web. Terima kasih telah menonton! We start out the forehead flap by measuring the defect and by measuring the distance from the midline of the forehead to identify the supratrochlear artery, which is generally about 2 cm from the midline. As you can see here on the defect, the cartilage is still intact and I've drawn out the different subunits of the nose and it encompasses many different subunits of the nose. However, the stability and the structure of the nose is still intact. I first start out the reconstruction by formulating a template out of a glove foil and it allows me to identify the position on where I'm going to take the flap on the forehead and it allows me to practice rotating the flap into the defect so that I know that the flap once raised will work. And here's my design over the supratrochlear artery and by going across the forehead I'm able to get more distance. So here's the flap dissection starting and I start off the area that's going to be over the defect in the... Dari video ini dapat kita lihat bahwa sebelum melakukan pembedahan, ahli bedah terlebih dahulu mendesain flap dengan mempertimbangkan jarak antara donor site dan defect site serta letak dari supratrochlear artery. Berdasarkan video tadi dan referensi yang telah dibaca, paramedian forehead flap merupakan salah satu prosedur kompleks dalam nasal rekonstruktif surgery karena pertimbangan suplai darah untuk daerah defect. Biasanya pelatihan jahitan dan rekonstruksi flap dilakukan oleh para resident dengan menggunakan kaki babi, kulit ayam, buah, atau busa. Namun hal ini belum efektif karena kurang menggambarkan kondisi dan tentu kontur wajah aslinya. Sementara itu, simulator wajah dengan anatomi yang sesuai harganya masih tinggi di pasaran. Hal ini dikarenakan proses manufaktur yang kompleks. Berdasarkan orayaan latar belakang tadi muncul sebuah permasalahan seperti apa metode manufaktur yang sesuai untuk membuat model simulator dengan beberapa lapisan berbasiskan 3D printing. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah pembuatan produk paramedian forehead flap simulator berbasis 3D printing yang memiliki lapisan-lapisan sesuai dengan anatomi wajah. Kemudian, eksplorasi penuh dalam simplifikasi metode manufaktur paramedian forehead flap simulator. Lanjut ke dasar teori, anatomi pada daerah wajah terdiri dari beberapa lapisan jaringan lunak yang kontenu. Secara umum terdapat dua lapisan fasia yaitu superficial fasia dan deep fasia. Dalam penelitian ini, saya akan fokus pada wilayah temporal wajah terutama untuk lapisan kulit, lapisan lus areolar tisu, serta lapisan tulang temporal. Kemudian, pada penelitian ini, simulator yang akan dibuat dipersiapkan untuk menerima prosedur operasi paramedian forehead flap dalam memperbaiki nasaltive defect. Dapat dilihat di tabel sebagian kiri, ini adalah mechanical properties kulit dari berbagai studi. Sample-nya juga bermacam-macam. Dalam penelitian Jekmon, human forehead memiliki ultimate tensile strength sebesar 5,7 sampai 12,6 MPa. Kemudian, Arnab Chanda, dalam penelitiannya, seperti ditunjukkan pada tabel, melakukan pendekatan mechanical properties melalui alas penulis dan ultimate tensile strength untuk membuat simulan kulit. Diagram di bawahnya menunjukkan bahwa untuk mensimulasikan kulit dengan mengutamakan mechanical properties-nya, biasanya digunakan dua material, yaitu gelatinous substance, seperti TVA hydrogel, dan elastromer, seperti polyurethanes. By accelerating the pace of innovation and enabling new insights, our 3D printing solutions improve patient care while simultaneously driving profitability at every step in the healthcare delivery value chain. We improve medical innovation and time to market with advanced rapid prototype. Engineers can create more revisions in less time and quickly advance new designs. We help designers to improve medical devices by enabling realistic, clinically relevant testing on models created from actual patient medical scans. Faster, more reliable test results mean better feedback to create the right device. Pada video ini, ditunjukkan bahwa penggunaan 3D printing sudah sering digunakan dalam dunia medis, baik untuk membuat model yang akan dipelajari sebelum prosedur operasi, maupun pembuatan alat-alat medis hal ini menjadi dasar saya untuk menggunakan 3D print sebagai basis dalam proses manufaktur simulator. Sebelum menggunakan 3D print untuk aplikasi medis, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengakusisi data di kom yang berupa hasil CT scan atau MRS scan yang kemudian diolah menggunakan software untuk dihasilkan sebuah 3D model yang dapat didesain ulang ataupun dioptimalisasi sebelum di print. Berikut adalah diagram alir yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, hasil MRI scan bagian kepala dan leher yang didapat dari supervisor disegmentasi menggunakan software MyMix dengan menentukan nilai result di image. Kemudian pada gambar selanjutnya, saya menggunakan feature edit mask untuk menandai region yang diinginkan dan menghapus region yang tidak diinginkan dengan tujuan hanya menandai lapisan kulit. Sehingga lapisan kulit ini nanti akan diubah menjadi 3D model yang dilakukan prepping dan smoothing terlebih dahulu untuk memaksimalkan hasilnya. Hasil part lapisan kulit dari proses segmentasi dijadikan basis untuk mendesain dua lapisan di bawahnya, yaitu lapisan loose areola tisu dan lapisan tulang. Untuk melakukan hal ini, penulis menggunakan feature bolehan pada software MyMix. Future bolehan ini sendiri adalah fitur di mana kita bisa memilih daerah pada part yang dihilangkan ketika dua part mengalami collision. Lapisan kedua pada simulator dibuat memiliki struktur latis. Hal ini untuk mensimulasikan lapisan loose areola tisu yang cukup mudah dilepas. Kemudian dibuat base. Setelah itu, part base dan part lapisan tulang dilakukan merge. Begitu juga dengan part lapisan kulit dan part lapisan loose areola tisu. Material yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan mechanical properties dan filament yang dapat digunakan di 3D print dual extruder berbasis teknologi Fuse Filament Fabrication. Untuk mensimulasikan lapisan tulang, penulis menggunakan filament isan PLA yang memiliki tensile strength 65 MPa. Hal ini untuk mendekati mechanical properties dari tulang franial manusia yaitu sebesar 85-86 MPa. Untuk 3D print berbasis teknologi Fuse Filament Fabrication, filament yang paling fleksibel adalah Ninja Flex Thermoplastic Polyurethens yang memiliki tensile strength sebesar 26 MPa. Hal ini cukup untuk mendekati mechanical properties kulit secara umum yang ditunjukkan pada penelitian Arnab Chandel. Sebelum melakukan proses manufaktur paramedian forehead flap simulator, penulis terlebih dahulu menguji struktur 3 lapisan dengan menggunakan model sederhana berukuran 3x3 cm. Lapisan kedua juga divariasikan untuk ukuran patternnya sebesar 2 mm, 3 mm, dan 4 mm. Yang pada akhirnya dipilih ukuran pattern 2 mm agar dapat mensimulasikan lapisan muskareolar tisu yang dapat dilepas namun tidak loss. Tabel menunjukkan variasi dalam pengujian model sederhana. Tebal lapisan kulit divariasikan karena hasil part kulit yang memiliki tebal bervariasi. Variable yang tidak berubah adalah sebagai berikut. Brain speed diatur pada kecepatan 25 mm per second karena dalam penggunaan material ninja flex TPU, brain speed harus cukup lambat untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Hasil dari pengujian model sederhana menunjukkan bahwa variasi besar build density berpengaruh terhadap sitar fleksibel dari lapisan kulit. Kemudian ditentukan penggunaan TPU lebih sesuai sebagai material lapisan kedua untuk mensimulasikan lapisan dosaleolar tisu. Penulis juga melakukan uji sayatan pada model sederhana yang berukuran lebih besar untuk mensimulasikan dan menguji apakah lapisan dapat menerima prosedur awal dari paramedian for ad flap yaitu INCC. Setelah melakukan pengujian model sederhana, simulator reproduksi dengan terlebih dahulu melakukan slicing di software flashprint bawaan dari mesin 3D print yang digunakan yaitu Flash Force Inventor. Simulator akan diproduksi dengan skala 60% dari ukuran aslinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang dimensi mesin 3D print. Berikut adalah hasil cetakan dari 3D print di mana terdapat efek uzing. Uzing adalah kondisi ketika nozzle masih mengeluarkan filamen walaupun sedang tidak mengisi layar dalam cetakan. biasanya uzing dapat dicegah dengan menggunakan wall namun hal ini akan memakan waktu dan material yang lebih banyak sehingga penulis lebih memilih untuk melakukan proses pasca produksi dengan menggunakan gunping kecil dan alat pikir untuk membuat simulator menjadi rapi seperti ini. Setelah berhasil diproduksi, simulator dikirim ke tim supervisor yaitu tim dari Dr. Hennie untuk dilakukan assessment. Assessment dilakukan seperti ini. kemudian akan diisi form untuk menilai keakuratan anatomi pada simulator dan keefektifkan simulator sebagai training tool. Form ini direferensikan dari penelitian Podolski. Berdasarkan hasil produksi dapat dilihat bahwa simulator Panamedian forehead flap yang memiliki struktur 3 lapis dan menggunakan 2 material berbeda berhasil diproduksi dengan metode manufaktur berbasis 3D printing teknologi Fused Filament Fabrication. Waktu produksi untuk menghasil catakan simulator ini adalah 37 jam 16 menit berbeda dengan perkiraan software slicer yaitu 36 jam. Hal ini dikarenakan software slicer tidak memperkirakan proses pemanasan extruder ketika di awal dan proses perpindahan penggunaan extruder kanan dan kiri. Berdasarkan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dihasilkan sebuah diagram proses manufaktur seperti di samping. untuk lebih untuk lebih jelasnya hasil MRI scan sebagai satu-satunya di komdata disegmentasi menggunakan software MyMix untuk menghasilkan 3D model part lapisan kulit wajah. Part ini dijadikan basis untuk mendesain dua lapisan di bawahnya. Proses manufaktur menggunakan 3D printing dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan parameter dalam proses print. Beberapa proses pasca produksi perlu dilakukan untuk membuat simulator siap digunakan sebagai training tool para residen. Metode yang digunakan dalam proses manufaktur ini merupakan upaya agar tujuan menyederhanakan proses manufaktur simulator medikal untuk wajah dapat tercapai dengan tetap menghasilkan anatomi yang sesuai secara lapisan. Sebelum saya membahas hasil dari form assessment simulator berikut adalah video ketika proses assessment dilakukan. Jadi kekurangannya di permukaannya yang permukaan pertamanya terlalu keras untuk menggantikan kulit jadi very very difficult jadi yang situ ini unboxing video unboxing itu kan bagus ya bagian ini ya betul perasaan mengangkat lus areola tisunya itu dapat iya iya yang bagian ini tapi ada bagian berapa yang dia memang terlalu tipis ya ini berarti ya yang di dalam ini kan gak akuin sisi tapi jadinya karena dia itu hasil penilaian simulator menunjukkan bahwa simulator masih belum sempurna untuk mensimulasikan anatomi dari lapisan kulit wajah dan belum sempurna untuk dijadikan sebagai training tool namun mengutip perkataan asesor bahwa walaupun lapisan kulit masih rasa susah untuk diinsisi namun lapisan lus areola tisu sudah cukup menggambarkan kemudian proses desain flap juga dapat dilakukan dengan baik pada simulator berdasarkan hasil penelitian saya kesimpulannya adalah yang pertama dihasilkan sebuah diagram proses penyederhanaan manufaktur simulator wajah yang berbasiskan 3D printing kemudian yang kedua berdasarkan hasil asesmen simulator memang masih belum sempurna dalam mensimulasikan anatomi kulit wajah namun pada lapisan nus areola tisu sudah cukup tergambarkan hal ini menggambarkan bahwa simulator ini bisa dikembangkan dengan penambahan beberapa lapisan lalu yang ketiga beberapa pengujian dalam penelitian menunjukkan bahwa field density dan ketebalan cukup berpengaruh terhadap sifat fleksibel dari model hal ini disebabkan semakin kecil field density maka semakin besar jarak antara field pattern yang digunakan dalam proses print saran untuk penelitian selanjutnya adalah memvariasikan field pattern yang digunakan dan dibandingkan satu sama lain melalui uji tarik sehingga dapat ditentukan field pattern mana yang lebih fleksibel untuk lapisan kulit kemudian saran yang kedua adalah memvariasikan bentuk struktur latis pada lapisan kedua untuk membuat hubungan antara lapisan kulit dan lapisan kedua tidak terlalu terikat lapisan kedua ini juga dapat diinjeksi dengan pivia hydrogel untuk mensimulasikan jaringan lemak berikut adalah referensi yang digunakan dalam penelitian ini akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih